Intro Laga selanjutnya Yung Yutre menghadapi tentangan dari Grape Cup Pertandingan ini dilangsungkan di kandang Grape Cup Meski bermain di kandang lawan rupanya Squad Yung Yutre tetap mampu mengimbangi permainan tim Tuhan Rumah Dari sekali Zik membawa perubahan dalam laga kali ini Terlihat dari daftar susunan pemain yang ia bawa Di babak pertama pada starting 11 Squad Yung Yutre cukup menarik Seperti biasa pelatih Yung Yutre memasang formasi 4-4-2 Bila mana kita soroti pada lini depan ada Duet, Ryan, dan Venema Sementara pada lini tengah ada Faderkes, Yoya Ika Sita, Vandenberg, dan Malahi Untuk lini belakang ada Kul Hachi, Vandenhoek, Mason, Mokono Sementara itu penjaga gawang Yung Yutre pada laga ini masih ditempati di Geyser Dan berikut informasi Gips Cup Pertandingan ini berjalan sengit Terlihat dari data statistik di babak pertama Gips Cup memperbadir pertahanan Yung Yutre Tercatat 9 kali percobaan tembakan dengan 2 tepat sasaran Berbanding 1 tembakan tidak tepat sasaran dari Yung Yutre Buat dari semua itu, Rick Decker berhasil mencetak gol untuk tim tuan rumah di menit ke-39 Di babak kedua, sejumlah pergantian dan lakukan oleh dari sekali Zik Hasilnya 1 gol bunuh diri, sukses didapat Yung Yutre Setelah di menit ke-51 adalah Fortes Di menit ke-87, Yung Yutre sejatinya sempat berbalik unggul lewat Sanchez Namun sayangnya petaka di masa injury time terjadi adalah Bricin Di menit ke-95 membayarkan kemenangan Yung Yutre di depan mata Dengan hasil ini menunjukkan, Jika Yung Yutre sudah semakin memperlihatkan bahwa mereka siap tetap bersaing di papan atas Pasalnya, sekarang ini posisi mereka berada di peringkat ketiga Sementara itu, dalam pertandingan ini juga Ada nama Bagus Kavi yang kembali dipercaya oleh dari sekali Zik Masuk dalam DSP atau daftar susunan pemain Yang dibawanya ke markas Gips Cup Namun sungguh disayangkan, lagi-lagi Bagus Kavi tidak diturunkan pada pertandingan ini Ini menjadi ke-4 kalinya Bagus melewatkan pertandingan resmi di kompetisi kasta ke-2 Liga Belanda tersebut Terima kasih